Pedang wucisan jilid 20. Su Tuan mengerutkan sepasang alisnya. Tai Iteya menatapnya tajam-tajam, seraya berkata. Kau kira aku tidak mempunyai hak-hak apa Su Tuan marah? Hak untuk menuntut ilmu pedang maya nada. Untuk menarik kembali sepuluh macam ilmu peninggalan zaman purbakala. Kerut di dahi Su Tuan semakin dalam, bila betul bahwa kakek serbab putih ini adalah Tai Iteya, tentunya telah berumur di atas 100 tahun, tapi sepintas lalu, seperti tidak mungkin bisakah dipalsukan oleh seseorang? Tidak mungkin. Siapa yang berani melakukan pemalsuan kurang ajar seperti ini? Terdengar si kakek serbab putih Tai Iteya berkata lagi. Anak muda, hayo kita selesaikan persengketaan ini di luar, maaf Su Tuan menolak. Untuk sementara tidak bisa. Ku terima tawaranmu. Tai Iteya menoleh ke arah Inhon yang sebentar maka ia mengetahui bahwa gadis ini tidak berkepandayan silat, dengan suaranya yang dingin ia berkata. Kau takut ia diculik orang? Atau takut tidak bisa menandingiku? Tanda tanya. Bukan urusanmu, bentak Su Tuan. Bagus. Bagus. Seorang pemuda yang mempunyai embekan, tapi aku bukanlah seorang biasa, mau tak mau, kau harus mengikuti perintahku, tahu. Sudah kukatakan, hari ini aku tidak bisa memenuhi permintaanmu, berkata Su Tuan. Bagus, aku lebih tertarik lagi kepadamu, berkata Tai Iteya. Untuk sementara aku belum ada niatan untuk membunuhmu. Legakan hatimu, tapi biar bagaimana aku tidak bisa membiarkan ilmu-ilmu seperguruan terjatuh ke dalam tanganmu, sebentar malam, pasti aku balik kembali. Su Tuan terkejut, ilmu meringankan tubuh In Hei Hang sudah sangat tinggi, ilmu meringankan tubuh Bun In Hiong cukup istimewa. Tetapi ilmu kepandayan orang kakek tua serbab putih ini lebih tinggi lagi dari kedua orang yang disebut terdahulu, inilah yang dinamakan. Sepandai-pandainya katak di dalam tempurung, masih ada lagi yang masih tinggi. Kepergian Tai Iteya itu bisa melegakan hati Su Tuan, tapi ia harus berpikir, sebentar malam, ia akan datang lagi, bagaimanakah harus menghadapinya? Tiba-tiba, terdengar suatu suara gemuruh yang hebat dibarengi oleh meluncurnya benda merah ke atas langit tinggi. Su Tuan terkejut, tubuhnya melejit dan hendak menyaksikan, apakah yang sudah terjadi? Dikala ia tiba di luar, hanya tampak buntut roket merah yang meluncur dan asapnya lenyap di langit lepas. Tidak ada sesuatu yang terjadi. Entah permainan apa lagi yang berada di tempat itu. Su Tuan menggoyang-goyangkan kepalanya, sungguh banyak sekali kejadian-kejadian yang melewatkan dirinya, mengetahui tidak ada sesuatu yang perlu dilihat. Su Tuan balik kembali dengan maksud menjemput Ie Hon Eng. Mereka hendak meninggalkan tempat itu. Hati Su Tuan dirasakan copot, manakala ia menengok ke belakang, di sana sudah tidak terlihat bayangan Ie Hon Eng. Gadis itu lenyap tanpa bekas. Su Tuan berusaha menguasai gejolak hatinya, dikala itu tertumbuk oleh secari kertas, demikian bunyi tulisan di atas kertas tersebut. Belum pernah ku percaya kepada orang. Sebentar malam, belum tentu kau datang. Ker-ker yang terbaik adalah membawa Ie Hon Eng, ku beri waktu tiga hari, kita akan berjumpa kembali di puncak gunung Godi Yesan. Tertanda tangan Ta Ie Ya. Su Tuan mematung beberapa waktu, tubuhnya melejit, menyusul ke arah lenyapnya bayangan Ta Ie Ya tadi. Tenaganya dikerahkan penuh semaksimum apa yang ia bisa dengan harapan, dapat menyusul Ta Ie Ya. Mengingat keadaan Ta Ie Ya yang belum bisa lari cepat karena menenteng-nenteng Ie Hon Eng yang cukup berat. Su Tuan hendak menyusul Ta Ie Ya. Su Tuan hendak menolong Ie Hon Eng dalam cengkramannya kakek tua serbab putih itu. Berlari dan berlari terus. Hari mulai menjadi malam. Pikiran Su Tuan di saat itu sangat kosong, putih bersih, hanya satu tujuan, itulah menolong Ie Hon Eng, menolong si gadis, Ie Hon Eng wajib kembali ke dalam pelukannya. Tiba-tiba, satu bayangan hitam bergulung-gulung datang, seolah-olah burung sakti yang gesit sekali, arahnya adalah Su Tuan. Tidak peduli siapa, Su Tuan harus merintangi maksud tujuannya, kedua tangannya didorong ke depan, memukul datangnya bayangan tadi. Bayangan tadi juga bukan manusia biasa, di saat yang sama, mendorong kedua tangannya memapaki serangan Su Tuan. Terdengar suara jelegur hebat, pukulan-pukulan tenaga itu terbentur menjadi satu. Dan akibatnya berbeda, tubuh masing-masing terpisah dan di tengah-tengah di tempat bekas pukulan-pukulan itu terdapat suatu lubang, debu dan abu disertai tanah-tanah terpisah berterbangan. Su Tuan dipaksa mundur ke belakang, ia sangat bingung sekali, marah sekali, tapi tidak berdaya, ilmu kepandayan tenaga lawannya betul-betul sangat hebat. Kini ia hendak mengetahui siapa orangnya yang berani merintangi dirinya di depan itu. Di sana berdiri seseorang, tubuhnya sangat langsing, wajahnya sangat cantik, dengan rambut hitam yang panjang, inilah ketua istana Belang Hong Kio Kiong, Bun In Hian. Su Tuan terkejut, Bun In Hian memiliki ilmu meringankan tubuh yang hebat, ini tidak heran, mengingat si gadis telah meyakinkannya dengan hebat sekali. Yang mengejutkan Su Tuan adalah tenaga dalam Bun In Hian juga luar biasa, tidak kalah dari seorang pria. Su Tuan kaget, Bun In Hian juga kaget, tenaga Su Tuan betul-betul berada di luar dugaan, bila mana sebelumnya ia mengagulkan diri tanpa tandingan, kini pikirannya itu sudah menjadi goyah, sampai di mana ilmu kepandayan Su Tuan, ia belum tahu. Tapi yang jelas, bahwa pemuda ini bukanlah satu pemuda yang tidak mudah dihadapi. Su Tuan dan Bun In Hian saling pandang, dua pasang metu itu bertumbuk menjadi satu, akhirnya Su Tuan harus mengalah, ia merendahkan pandangannya ke tanah, dengan menghela nafas perlahan ia berkata, Bisakah kau memberi jalan kepadaku? Aku ada urusan penting, ku minta jangan diganggu. Semua urusan ditangguhkan sehingga lain kali. Bun In Hian memperlihatkan jempolnya, ilmu kepandayanmu hebat sekali ia memuji. Tolong beri aku jalan, Su Tuan memohon. Jangan terburu-buru, berkata Bun In Hian. Mengapa? Urusan kita belum selesai, bisakah diselesaikan lain waktu? Tidak bisa. Su Tuan menjadi marah, ia membentak. Urusan apakah yang begitu mendesak, sehingga harus mengganggu diriku? Bun In Hian tertawa-tawar, katanya. Mengapa harus bertanya tentang ini, maksud tujuan kami, golongan Hong Kiyok Kiyong adalah berpokok pangkal pada ilmu pedang maya nada, kau sudah tahu pasti. Kukira tidak perlu tanya lagi. Su Tuan berkata, Tentang ilmu pedang maya nada, telah kuceritakan kepada Sir San Lima Tiang San Hoa. Kau boleh tanya saja kepadanya. Aku tahu pasti bahwa kau telah memiliki kitab ilmu pedang maya nada, karena kau bisa menggunakan ilmu tersebut dengan mahir. Mengapa harus mencari orang tidak mencari dirimu? Su Tuan maklum, betapa hebatnya ilmu kepandayan ketua golongan Istana Belang ini. Bila sampai terjadi pertempuran, tidak mungkin bisa diselesaikan cepat. Karena ia harus mengalah, dengan setengah memohon ia berkata. Sekali lagi ku minta kepadamu, agar urusan kita diselesaikan lain waktu saja, beri aku jalan. Aku mempunyai urusan penting. Tentu saja aku beri jalan, sesudah menyerahkan kitab ilmu pedang maya nada, berkata Bun In Hian. Su Tuan tidak tahu, mulut usil siapa lagi yang bercerita kepada Bun In Hian, bahwa kitab ilmu pedang itu berada di dalam tubuhnya tapi kini ia mempunyai urusan yang mendesak, karena itu harus menyingkir dari gangguan Bun In Hian. Ku ulangi sekali lagi permintaanku, berkata Su Tuan, minggir. Tanda seru. Bila kau mempunyai itu kemampuan untuk meminggirkan diriku, silahkan berkata Bun In Hian tenang. Su Tuan tidak bicara, tangannya bergerak mengeluarkan pedang, digoyangkan cepat, dengan ilmu pedang maya nada yang sudah dimahirkan ia menerjang ketua istana Belang Hong Kio Kiong itu. Bun In Hian juga merasa sakit hati karena dirinya diperlakukan seperti itu, ia juga mengeluarkan pedang, inilah pedang yang telah mengejar-ngejar Jagotong Hei untuk beberapa waktu, kini dihadapi untuk menghadapi Su Tuan. Gerakan dua bilah pedang itu begitu cepat, terdengar suara Teng, Teng, Ting yang rius sangat cepat, dibarengi oleh munkratnya lelatu api, puluhan kali telah saling bentur dan membentur-bentur lagi. Dikala kekuatan kedua orang itu hampir meredah, masing-masing mundur ke belakang, memeriksa pedang milik mereka, tidak gompal, juga tidak lecat, pedang-pedang itu adalah pedang-pedang istimewa, tenaga dalam mereka cukup sempurna, seimbang, karena itu tidak terjadi sesuatu. Bun In Hian memang sengaja hendak melintang di jalan, sikapnya sangat tenang selalu. Berbeda dengan keadaan Bun In Hian, hati Su Tuan semakin gelisah. Bagaimana ia bisa mengejar Tak Ite Ya, bila diganggu terus-menerus seperti ini? Terdengar si pemuda mengeluarkan suatu lengkingan panjang, lagi-lagi menggerakkan ilmu pedang maya nada, menyerang dari menerjang. Terjadi hujan bayangan pedang, dengan target sasaran Bun In Hian. Bisa saja Bun In Hian menyerang diri Hei Hong, tanpa takut diserang, tapi kali ini ia tidak berani membentur lagi, tenaga Su Tuan terlalu kuat, terlalu hebat, betul-betul ilmu pedang maya nada yang luar biasa. Karena itu untuk menghindari dirinya menderita. Luka Bun In Hian memutar pedang sedemikian rupa, dengan mengejut tubuhnya, ia melejit tinggi, menghindari gempuran dan tekanan yang lebih hebat. Inilah yang dikehendaki Su Tuan, ia tidak mengejar lagi. Tubuhnya melejit, dan mengejar Tak Ite Ya yang melarikan Ie Hong Eng. Bun In Hian berteriak marah, dia merasa diperdayai, tubuhnya melejit dan menyusul. Hanya salah set, ini sudah cukup untuk membuat Su Tuan berlari cepat, jarak mereka itu sudah cukup, tidak peduli, bagaimana Bun In Hian berteriak-teriak di belakang, Su Tuan meluncur terus. Bagaikan anak panah meluncur dari busurnya kecepatan itu sukar dilukiskan. Di belakang Su Tuan tidak peduli kejaran orang itu, yang penting adalah menyandak Tak Ite Ya, menolong Ie Hong Eng. Berlari beberapa jenak, tiba-tiba lain bayangan memotong, disertai dengan suara tertawanya gelak-gelak, bayangan ini berkata, Su Tuan, kau melarikan diri dari siapa? Terjadi saling gempuran, kekuatan kedua tenaga ini seimbang Su Tuan tertekan ke belakang. Di sana telah berdiri seorang berbaju hijau, inilah jago utama Tong Hei, In Hei Hong. Munculnya In Hei Hong di tempat ini, menggagalkan usaha Su Tuan. Di depan ada In Hei Hong, dan di belakang ada Bun In Hian. Bagaimana ia bisa meneruskan pengejarannya pada Tai Ite Ya? Tidak perlu ia berpikir panjang, ilmu pedang mayan ada lagi-lagi dikerahkan, kini tujuannya bukan Bun In Hian tapi In Hei Hong yang berani melintang di jalan, menerjang keras dan cepat. Sikap Su Tuan yang terburu napsu ini, mengakibatkan perubahan yang lain sekali. Keadaan In Hei Hong begitu tenang, kelengahan Su Tuan bisa dipergunakannya dengan baik, ia sudah mengeluarkan pedang dan menterapkan permainannya, memapaki serangan Su Tuan. Pedang Su Tuan telah membentur pedang In Hei Hong. Yang aneh ialah seperti terpendam, tidak ada serangan balik, seolah-olah menubruk tempat kosong. Hampir Su Tuan sempoyongan nguseruk ke depan. Cepat si pemuda menarik kembali tenaganya, dan waktu inilah serangan balikan In Hei Hong menyusul, menampilkan kekuatannya. Su Tuan terkejut, mengapa hari ini ia begitu tolol? Dikerahkan tenaganya lagi, dan tenaga In Hei Hong punah. Sungguh betul-betul mengherankan sekali. Permainan ilmu pedang In Hei Hong ada suatu permainan yang betul-betul luar biasa, belum pernah Su Tuan menemukan ilmu pedang yang seperti ini, ditekan dia hilang, dan ditarik, dia menyerang. Dikala Su Tuan hendak menarik kembali serangannya, kekuatan In Hei Hong pun menyusul datang. Keringat dingin mulai membasai tubuh Su Tuan, dia mengulang penyerangannya, dan secara bergelombang dan teratur In Hei Hong menyedot tenaga-tenaga itu. Sembilan kali Su Tuan menyerang, sembilan kali pula digagalkan. Bila mana In Hei Hong menggerakkan lagi tenaganya, pasti Su Tuan tidak bisa menerima. Karena itulah, Su Tuan segera melepaskan pedang, dengan tubuh melejit ke belakang ia menggunakan ilmu pedang terbang, menguasai pedang Lei Hong dari jarak jauh. Berhasil juga Su Tuan menekan keajaiban permainan pedang In Hei Hong, toh ia menderita luka dalam, dari sela-sela bibirnya meleleh darah merah. In Hei Hong tertawa Jumawa, ia berkata, sudah kau rasakan kelihayan ilmu pedang Tong Hei. Su Tuan mempertahankan napasnya, ia mengetahui bahwa dirinya telah menderita luka yang agak berat, bila tidak berhati-hati, luka dalam itu segera terpecah menjadi luka yang berat, sulit ditolong. Dengan senyuman yang menghina, In Hei Hong mengajukan pertanyaan. Di mana I E Hon Eng? Seperti apa yang kita ketahui, In Hei Hong tergila-gila kepada I E Hon Eng, sedangkan I E Hon Eng menyerahkan diri kepada Su Tuan, inilah keputusan kakek-kakek moyang sepasang anak muda itu. Tentu saja L. N. Hei Hong menganggap ganjelan kepada Su Tuan, yang dianggap telah merebut gadis yang telah dicintainya. Su Tuan mengatupkan mulutnya rapat-rapat, ia sedang mencari jalan, bagaimana bisa meloloskan diri dari kesulitan-kesulitan ini. In Hei Hong mendongakkan kepala, dengan menengadah ke atas langit, ia mengeluarkan suara dengusan terlebih dahulu, baru berkata, Su Tuan, bila mana aku mau, dengan satu kali tusukan, aku bisa membuat tamat riwayat hidupmu. Ancaman In Hei Hong ini bukan ancaman kosong, di dalam keadaan yang seperti itu, tidak mungkin Su Tuan bisa mempertahankan diri dari tusukan si Jagotong Hei. Tapi suara tadi disambung oleh satu suara yang sangat nyaring dan merdu, itulah suara Bun In Hei Han, katanya. Jangan terlalu membuat penilaian yang terlalu rendah, di sini masih ada aku. Su Tuan masih mengenali suara Bun In Hei Han, ia berpikir-pikir, dengan alasan apa Bun In Hei Han mengejarnya terus-menerus, ada hubungan apa perkara ini dengan golongan istana belang? Bun In Hei Han menyusul tiba di tempat itu. Terjadi pertarungan hebat, di antara In Hei Han dan Su Tuan, menyaksikannya sebentar, ia karena dua orang yang sedang mengadu pedang memusatkan perhatian mereka kepada lawan masing-masing, mereka tidak sadar bahwa masih ada jago lain lagi yang berdiri di samping sisi itu. Kini sudah waktunya Bun In Hei Han menampilkan diri, maka ia membuka mulut dan mengucapkan kata-kata yang seperti tadi. Maksud tujuan mengejar Su Tuan adalah hendak meminta ilmu kitab ilmu pedang maya nada, dia dihasut oleh golongan Garawati Jaya, dikatakan bahwa kitab ilmu pedang maya nada ada masih berada dalam kantong saku baju Su Tuan, dikatakan bahwa Su Tuan sedang menuju ke tempat itu, dengan cepat Bun In Hei Han berhasil menyusul tiba. Tapi Su Tuan menderita luka dalam karena kekuatan istimewa dari In Hei Han, rasa simpatiknya timbul mendadak, kini ia memihak di belakang Su Tuan. Kedatangan Bun In Hei Han berada di luar dugaan, In Hei Han mengetahui bahwa ilmu meringankan tubuh dan ilmu pedang gadis tersebut sangat luar biasa, inilah bukan lawan ringan, tapi ia tidak bisa mengembalikannya begitu saja, dengan mengeluarkan dengusan dari hidung, In Hei Han terkata, hendak menolong dirinya? Kukira kau belum tentu mempunyai itu kemampuan. Bun In Hei Han mesem-mesem, melirik ke arah Su Tuan sebentar, karena menderita tenaga pedang In Hei Han yang luar biasa, Su Tuan belum bisa bangkit, entah bagaimana keadaan luka si pemuda itu. Su Tuan tahu bahaya, Bun In Hei Han lihai, tapi In Hei Han lebih lihai, cepat-cepat ia mengalirkan peredaran darahnya, memenarkan keadaan luka-luka yang diderita. Bun In Hei Han telah berdiri di tengah-tengah In Hei Han dan Su Tuan, bila mana pemuda itu mengalami tekanan-tekanan In Hei Han yang lebih kuat. Hei, berteriak In Hei Han kepada Bun In Hei Han, bersediakah kau bertempur ilmu pedang denganku? In Hei Han bukan tandingan Bun In Hei Han dengan susah payah dan dengan setengah mati, baru ia berhasil meloloskan diri dari kejaran tusukan pedang gadis itu. Tapi keadaan bisa terbalik, bila mana In Hei Han diberi kesempatan untuk menggunakan ilmu pedang juga, ilmu pedang dari golongan Tong Hei adalah ilmu pedang yang sangat luar biasa. L.N. Hei Han berkata Bun In Hei Han, kau adalah bekas pecundangku, biasanya lari ngiprit pergi. Urusan kita disambung kembali, apalagi mengingat Su Tuan juga menjadi buronan orang istana belang kami. Kami melarang kau mengganggu atau melukai dirinya. Huh, In Hei Han mendengus. Kau kira aku takut kepadamu. Kau memang gadis yang tidak tahu diuntung, gadis yang tidak tahu bahwa kau adalah dijunjung orang, aku mengalah kepadamu, aku bertangan kosong melawan ilmu pedangmu, karena itu aku tidak berhasil menundukan dirimu, ini bukan berarti aku kalah, inilah suatu penghormatan lain. Tapi kau salah terima, baik. Kita boleh bertanding lagi. Sama-sama menggunakan pedang. Hendak kuliat, ilmu pedang siapa yang lebih lihai? Bun In Hei Han menyedot napasnya dalam-dalam, ia mengeluarkan pedang dan melintangkan di depan dada. Mata In Hei Han berkilat-kilat, adanya Bun Hian di tempat ini bisa mengganggu urusan dengan Su Tuan yang sedang membenarkan peredaran jalan darahnya. Tidak lama lagi, bila mana si pemuda sudah berhasil memulihkan kesehatannya, ia bisa dikeroyok oleh dua orang, itu waktu lebih berbahaya lagi. Putusan In Hei Han adalah harus cepat-cepat menjatuhkan Bun In Hian. Baru saja Bun In Hian membuat persiapan, pedang In Hei Han sudah meluncur datang. Bun In Hian terkejut, badannya disentak, membuat sepuluh macam jurus ilmu pedang, itulah perubahan-perubahan yang siap menyelingap ke dalam kekosongan lawan. In Hei Han tertawa panjang, pedangnya seperti air mancur, menekan Bun In Hian. Bun In Hian menggentak ke atas, dan kini sepasang pedang itu pun telah beradu, lengket menjadi satu. ILMU pedang lengket dari golongan Tong Hei adalah ilmu terakhir dari golongan yang bersangkutan. Belum pernah menampilkan dirinya di dalam rimba persilatan, apalagi rimba persilatan Tionggoan. Su Tuan adalah orang pertama yang merasakan kehebatannya ilmu pedang lengket dari Tong Hei itu. Bun In Hian adalah orang kedua yang dipaksa berhubungan dengan getah lengketnya lima pedang Tong Hei itu. Seperti juga keadaan Su Tuan tadi, pedang Bun In Hian seperti mati tenggelam, bila mana ia menggerakan tenaga, tapi mau tidak mau, tenaga itu tidak bisa ditarik kembali, tekanan balik dari kekuatan In Hian akan menyerang segera, bila mana ia melalaikan kekuatannya. Bun In Hian turut menyaksikan pertandingan pedang tadi, kini ia mengerti, mengapa Su Tuan kalah, mengapa Su Tuan menderita luka. Inilah yang menjadi sebab musabab, ilmu pedang lengket dari Tong Hei memang hebat luar biasa. Secepat itu pula Bun In Hian telah menemukan care untuk menghadapi ilmu pedang lengket dari daerah Tong Hei, ia tidak mengerahkan tenaganya lagi, mempasrahkan diri, bila mana gelombang pertama dari tekanan In Hian datang, ia mengikutinya mundur ke belakang. Dan disusul oleh gelombang kedua tenaga In Hian, ia mundur lagi empat langkah, demikian main mundur terus-menerus empat langkah, lima langkah, dan seterusnya. Berapa hebat L.N. Hei Hang merangsek? Secepat itu pula Bun In Hian mundur ke belakang, ia tidak mau menerima tekanan itu, tapi menyertainya selalu. Care-care yang digunakan Bun In Hian adalah care-care yang terbaik untuk menghadapi ilmu pedang lengket dari Tong Hei, In Hei Hang harus memuji kecerdikan otak gadis Hong Kyokyong itu, hanya care inilah yang bisa memberi perlawanan atas dirinya. Terlambat beberapa detik saja, pasti Bun In Hian celaka, bila sampai terjadi persatu paduan yang melekat, untuk mengikuti arus itu pun sudah tidak mungkin lagi. Masih beruntung Bun In Hian bergerak cepat, sebelum mengerahkan tenaga lengket In Hei Hang, ia telah menunggangi situasi itu. In Hei Hang menarik pulang pedangnya mengakhiri pertandingan itu. Di sini letak kepintaran In Hei Hang, ia maklum, sampai ke ujung langit pun didesak, pasti tidak mungkin terjadi kelengketan, Bun In Hian tidak mau menerima tenaganya. Ia maju 10 langkah, Bun In Hian mundur 10 langkah, ia maju 1000 kali, Bun In Hian mundur 1000 kali, ia maju ke ujung langit, Bun In Hian pun akan mundur ke ujung langit. Pertempuran yang seperti itu tidak beda dengan pertempuran tadi. Bila mana tadi In Hei Hang yang dikejar-kejar oleh ilmu pedang Bun In Hian, kini perubahan lain sekali, kini Bun In Hian yang harus mengelakkan kekuatan lengket dari In Hei Hang. Melihat In Hei Hang menarik pedangnya demikian juga menyudahi pertempuran itu, ia sangat puas atas hasil-hasil tadi. Tapi In Hei Hang bukan jago dari Tong Hei bila mana ia sudah sampai di situ. Secepat itu pula menggerakkan pedang, kali ini tidak ditujukan kepada Bun In Hian, karena mengetahui kecerdikannya gadis ini, kali ini ujung pedang diarahkan ke arah Su Tuan yang masih duduk bersilah. Tentu saja Su Tuan tidak tahu akan adanya bahaya itu, ia masih diam di tempat. Terdengar jeritan kaget Bun In Hian, bila mana ia membiarkan kejadian itu berlangsung, pasti Su Tuan celaka, membarungi jeritan tadi, tubuhnya melejit, dan menangkis ilmu pedang In Hei Hang. In Hei Hang tertawa berkakakan, membarungi suara terang dari beradunya kedua pedang, terjadi kelengketan, Bun In Hian masuk perangkap. Kini ia dipaksa mengerahkan kekerasan, dan kekerasan itu telah ditempel oleh In Hei Hang. Kekuatan lengket dari ilmu pedang yang seperti getah nangka itu, melekat keras sekali. Bun In Hian hendak menarik kembali pedangnya, tapi tidak berhasil, kini ia tertekan terus-menerus. Keringat dingin mulai membasai tubuh gadis itu. Apa boleh buat, Bun In Hian mengerahkan tenaga. Tapi betapa kuat pun tenaga yang dikerahkan, terpendam lenyap sama sekali. In Hei Hang tertawa berkakakan, pedangnya dipentilkan, ia hendak membuat serangan yang terakhir. Terdengar satu suara pekikan panjang dibarengi oleh berkelebatnya sinar pedang, itulah pedang dari luar pertandingan, pedang ketiga yang menyelak masuk. Pedang yang baru datang adalah pedang Su Tuyang. Pedang Su Tuyang dan pedang Bu In Hian menekan kekuatan pedang In Hei Hang. Rasa terkejutnya In Hei Hang tidak kepalang, sungguh di luar dugaan Su Tuyang bisa sembuh begitu cepat, sedapat mungkin ia menekan rangsakannya dua pedang itu. Tera A-A-A-Ang. Tiga pedang terpisah, terhuyung-huyung Su Tuyang lompat ke belakang, dengan wajah yang pucat pasi, tidak berdarah. In Hei Hang berdiri tanpa membuka mulut, memandang kedua lawannya yang berada di depan itu. Moon In Hian luput dari bahaya luka dalam, tapi wajahnya sudah menjadi putih kebiru-biruan, dikejutkan oleh kejadian tadi, juga sudah cukup membuat tidak lupa untuk seumur hidupnya. Ternyata Su Tuyang begitu memperhatikan dirinya, mengetahui bahwa ia dalam keadaan bahaya. Tanpa memperhitungkan keadaan lukanya yang belum sembuh betul, menempur In Hei Hang segera, dan kini Su Tuyang sudah terkena kekuatan balik In Hei Hang, lagi-lagi menderita luka. Moon In Hian tidak berani memikir panjang, akibat itu sungguh berbahaya sekali, segera ia melejitkan diri, menangkap sebelah tangan Su Tuyang, dan bagaikan seekor alap-alap yang menenteng anak ayam, menjinjing si pemuda pergi meninggalkan tempat itu, gerakannya cepat sekali. Menunggu bayangan Su Tuyang dan Moon In Hian lenyap dari tempat itu, baru In Hei Hang berani membuka mulutnya, ho-ho-ho-a-a-a, dari sana terhambur keluar butiran darah mati. Ternyata In Hei Hang pun sudah menderita luka, tapi dia menekan semua luka-luka itu diperlihatkan kegagahannya dan berhasil menipu Su Tuyang dan Moon In Hian. Moon In Hian menyangka bahwa In Hei Hang akan mengambil tindakan lain, maka cepat-cepat melarikan diri. Bila mana Moon In Hian tahu bahwa In Hei Hang juga sudah menderita luka, pasti si gadis tidak mau meninggalkan tempat itu. Mengingat keadaan gadis itu masih sehat walafiat. In Hei Hang terpekur, memandang ke atas langit tinggi, kecongkakannya lenyap mendadak. Kini mengetahui bahwa di dalam dunia ini bukan hanya ia seorang diri yang menjadi jago. Ternyata masih banyak jago-jago lainnya yang bisa menandingi dirinya. Kesombongannya telah lenyap. Menyusul larinya Moon In Hian yang menenteng Su Tuyang, dalam keadaan malam gelap mereka berlarian untuk beberapa waktu. Mengetahui betul bahwa In Hei Hang tidak membuat pengejaran sehingga jarak mereka sudah cukup jauh, Moon In Hian mengendorkan langkahnya dan akhirnya berhenti di tepi sebuah sungai kecil. Mendudukan dan membiarkan Su Tuyang mengatur peredaran jalan darahnya, Moon In Hian memandang air sungai yang jernih itu, pikirannya melayang-layang jauh. Dikalah Fajar meningsing, perlahan-lahan Su Tuyang menarik kulit penutup mata, bangkit berdiri, dan mulai memikirkan apa yang telah terjadi. Suara desiran itu mengejutkan Moon In Hian, cepat-cepat ia menoleh ke belakang, tampak olehnya, Su Tuyang telah segar bugar seperti sedia kala, si gadis terkejut, ternyata pemuda itu telah berhasil meyakinkan ilmu kepandayan yang tertinggi, bisa menyembuhkan luka-luka dalam secepat itu. Teringat kejadian-kejadian yang belum lama berlangsung, Su Tuyang terluka di bawah tangan In Hei Hang, dan In Hei Hang, menggempur Moon In Hian, keadaan gadis tersebut terdesak, dengan melupakan keadaan dirinya yang belum pulih betul, Su Tuyang menerjang datang, dengan kekuatan bersama, akhirnya berhasil mengalahkan In Hei Hang. Di depan Su Tuyang berdiri Moon In Hian, maka mengetahuilah ia ketua golongan istana Belang Hong Kiyoklong inilah yang menolong. Mengapa kau menolong diriku bertanya si pemuda? Sepasang sinar matu Moon In Hian tertatap di atas wajah Su Tuyang, ia pun tidak mengerti apa alasannya sehingga menyebabkan ia mau turun tangan dan membantu Su Tuyang seharusnya kejadian ini tidak perlu terjadi. Tujuannya hanya meminta kitab ilmu pedang maya nada, bukan menjadi pengawal pribadi si pemuda kosan itu, terasa olehnya ada sesuatu yang sulit dikatakan, perasaan ini adalah perasaan luar biasa dari seorang gadis remaja. Mungkinkah cinta? Sedapat mungkin Moon In Hian menahan gejolak hatinya yang seperti itu, dengan berusaha membiasakan diri ia berkata. Di antara sesama manusia, sudah wajib tolong menolong. Mengapa tidak boleh menolong dirimu? Terima kasih, secara jujur dan terus terang, Su Tuyang sangat bersyukur sekali. Kukira kau tidak perlu mengucapkan terima kasih, berkata Moon In Hian. Akulah yang harus mengucapkan terima kasih kepadamu, karena adanya bantuanmu. Aku bisa mengalahkan In Hei Hong. Kau begitu baik, bersedia mengorbankan diri dalam keadaan belum pulih betul, karena itu kau menderita lagi. Sekali lagi ku ucapkan terima kasih, berkata Su Tuyang, tapi aku masih ada urusan, aku hendak minta diri. Tiba-tiba saja wajah Moon In Hian menjadi murung, nampak sekali sangat berduka, dengan menundukkan kepala ke bawah, memandang tanah, ia berkata perlahan. Mungkinkah karena urusan gadis itu? Tentu saja I E Hon Eng yang dimaksudkan olehnya. Su Tuyang menganggukan kepala, tidak bicara lagi. Moon In Hian seperti hendak mencari sesuatu yang tidak mungkin bisa berhasil, sedapat mungkin ia berdaya upaya, apa guna lagi? Maka ia berkata, isterimu. Su Tuyang bergoyang kepala. Belum, ia berkata. Menyaksikan keadaan Su Tuyang yang malu-malu, seperti seorang pemuda pingitan, Moon In Hian menjadi geli, dengan tertawa ia berkata, Pergilah. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Kudoakan kau agar bisa berhasil. Ku ucapkan selamat bahagia kepada kalian berdua. Dimisalkan ada sesuatu yang hendak memerlukan bantuan tenaga, dengan sukarlah aku akan menggerakkan kekuatan istana belang-belang, membantu usahamu. Inilah perubahan yang sangat mendadak dari seorang musuh menjadi seorang kawan, tentu saja itu tidak mudah. Dengan adanya bantuan istana belang Hong Kyo Kyo, mana mungkin Su Tuyang tidak berhasil? Atas janjimu pada hari ini, sebelum dan sesudahnya aku mengucapkan banyak terima kasih, Su Tuyang memberi hormat. Merangkapkan kedua tangannya dan berkata, Selamat berjumpa di lain waktu. Tubuh si pemuda melejit dan masih berusaha menyusul ke arah larinya Tali Ea. Adanya Su Tuyang di depan Moon In Hian membuat ia sangat bergeirah, dan bayangan itu sudah lenyap mendadak, seolah-olah kehilangan suatu benda kesayangannya, murung. Si gadis istana belang juga ngelamun, seolah-olah ia hidup kembali, hidup sunyi dan sepi, tidak ada kawan, dan tidak ada bantuan, ia berjalan dengan menundukan kepala, keadaannya begitu bingung. Su Tuyang mengambil arah barat, sesudah terjadinya gangguan ini, tentu saja tidak mungkin bisa menyelidik Tak Iteya, sedangkan ilmu kepandayan kakek serbab putih itu begitu hebat sekali, tanpa adanya gangguan pun belum tentu ia bisa menyandak, apalagi sudah terlantar sekian waktu, inilah harapan kosong. Tapi Su Tuyang masih mencoba, mencoba dan mencoba terus. Satu hari penuh Su Tuyang melakukan perjalanan yang seperti itu, akhirnya ia tiba di gunung Godiye San, tempat yang dijanjikan oleh Tak Iteya untuk bertemu kembali. Tak Iteya pernah meninggalkan pesan, agar Su Tuyang menunggu di puncak Kim Teng dari gunung Godiye San, tapi waktu janji itu, ditetapkan tiga hari kemudian. Dan kini Su Tuyang tiba lebih cepat dari waktu yang dijanjikan hatinya berpikir. Entah apa maksud dan tujuan kakek serbab putih itu? Mungkinkah membawa Ie Hon Eng turut serta Su Tuyang menuju ke arah puncak Kim Teng? Di puncak ini pun belum ada orang, Su Tuyang sangat kecewa, sampai ini waktu baru ia merasa lelah, perlahan-lahan dia duduk mengatur peredaran jalan darahnya, menenangkan gejolak hati yang tak karuhan. Su Tuyang duduk seorang diri, dadanya dirasakan sesak sekali, sulit untuk dia bisa mempertahankan ketenangannya, disebabkan pikiran-pikiran yang banyak menggoda. Tidak henti-hentinya bayangan Cai Itea dan bayangan Ie Hon Eng muncul di tempat itu. Tapi semua itu hanya khayalan belaka, belum menjadi suatu kenyataan. Di dalam keadaan samar-samar, tiba-tiba tampak sesuatu bayangan meluncur datang. Hati Su Tuyang tergerak, tidak peduli siapa orang itu, karena Cai Itea yang menjanjikannya menunggu di puncak ini, pasti mempunyai hubungan dengan si kakek serba putih. Karena mempunyai hubungan dengan si kakek serba putih, pasti ada sedikit sangkut paut dengan Ie Hon Eng, orang ini tentu adalah orang Cai Ite Yan. Tapi, segera si pemuda menjadi kecewa, ia maklum, yang datang bukannya Cai Itea. Su Tuyang tidak menduga pada Cai Ite Yan, karena gerakan orang ini jauh berbeda di bawah si kakek serba putih itu. Waktu tiga hari yang dijanjikan sudah hampir tiba, walau belum tepat waktunya, poh sama-sama saja. Semakin lama, bayangan ini semakin mendekat, Su Tuyang mementangkan sepasang matanya lebar-lebar, ia terbelalak, orang itu adalah orang yang tidak asing baginya, kekasih pertama yang memasuki lubuk hatinya, itulah Chin Buie. Eh, bagaimana Chin Buie bisa datang ke tempat ini? Betul-betul Su Tuyang tidak mengerti apa lagi yang disandiwarakan oleh orang? Mana mungkin Chin Buie bisa turut serta dalam persengketaan ini? Chin Buie telah mendekati Su Tuyang, gerakannya seperti sangat berat, sepasang air matanya berlinang turun, membasai pipinya yang sudah tidak botoh lagi, ia menghampiri pemuda itu. Su Tuyang jadi masih bingung, sesudah ia tahu bahwa kakek moyangnya menunangkan dirinya dengan iehon eng, perasaan. Kepada Chin Buie itu harus ditekan, tidak mungkin ia merangkul dua gadis sekaligus. Sedapat mungkin Chin Buie menahan rasa cintanya, tapi tidak berhasil jarak dengan si pemuda itu terlalu dekat, dengan satu kali tubruk ia menangis sedih di dalam dekapan si pemuda. Engkohian, berkata Chin Buie sesenggupkan, tidak aku sangka, aku masih mempunyai waktu untuk bertemu denganmu lagi. Chin Buie menangis semakin sedih. Su Tuyang mengusap-usap pundak gadis itu, ia berkata perlahan, adik Buie, kau kurus sekali. Karena memikirkan dirimu, berkata Chin Buie. Jangan terlalu memakan hati, segala sesuatu tidak bisa dipaksakan. Chin Buie menangis lagi. Eh, berkata Su Tuyang terkejut. Mengapa kau menangis melulu? Chin Buie menyusut air matanya, ia berkata, aku senang karena bisa bertemu denganmu lagi. Simpanlah air matamu itu. Ubahlah dengan senyum yang ngeriang dan ramai, berkata Su Tuyang. Chin Buie memaksakan untuk tertawa, tapi sangat pahit sekali, tertawa itu lebih-lebih cepat dikatakan tertawa kesedihan, boleh juga dikatakan tertawa meringis. Chin Buie masih tetap bersedih. Aku juga senang bisa berjumpa denganmu, berkata Su Tuyang. Kini hubungan kita sudah bukan hubungan biasa lagi, tahukah kau, bahwa ayah angkatku dan Su Humu itu adalah dua saudara seperguruan, maka kita pun saudara seperguruan, aku adalah Su Hengmu, untuk selanjutnya aku memanggilmu Su Muai saja. Chin Buie berkata, aku memanggilmu Su Heng tentu. Aku bergembira bisa mempunyai seorang Su Heng yang sepertimu. Eh, di mana Su Pek dan Su Kou? Yang diartikan Su Pek oleh Su Tuyang adalah Putintai Su dan yang diartikan Su Kou adalah guru Chin Buie, si jago wanita dari Gunung Kunlun. Chin Buie menjawab pertanyaan itu, katanya, aku tidak tahu, aku melakukan perjalanan seorang diri, aku meninggalkan Gunung Kunlun secara diam-diam. Tidak memberi tahu kepada mereka. Hati Su Tuyang tercekat, apa maksud tujuan Chin Buie meninggalkan Gunung Kunlun seorang diri, tentu hendak mencari dirinya. Mengapa harus mencari dirinya? Karena Chin Buie masih cinta? Lenyaplah wajah terang Su Tuyang, tidak mudah untuk mengatasi persoalan yang seperti ini. Teringat kepada Ie Hon Eng, di manakah Ie Hon Eng itu berada? Mengapa Cah Ite yang menculiknya? Terdiam beberapa saat Chin Buie berkata lagi. Di sepanjang jalan, aku mendapat berita bahwa kau menuju ke tempat ini, maka cepat-cepat aku menyusul. Ku dengar kau baik sekali dengan Ie Hon Eng, betulkah ada kejadian yang seperti itu? Lagi-lagi Su Tuyang menganggukan kepala, ia tidak membuka mulut. Semua gerak-gerik Su Tuyang itu tidak lepas dari penilaian Chin Buie, rasa si gadis semakin sedih. Air matanya sudah membendul. Di kelopak kembali. Mulutnya bergerak-gerak, berat sekali mengucapkan kata-kata, akhirnya tercetus juga suaranya. Kau sudah bosan kepadaku. Suara Chin Buie sangat serak. Dengan rasa penuh penyesalan, Su Tuyang menggenggam tangan. Chin Buie, ia berkata perlahan. Siapa yang bosan kepadamu? Kita adalah Su Heng dan Sumo Ai, bukan? Chin Buie melempar pegangan tangan Su Tuyang, dengan menahan air matanya. Ia berkata, kau pernah berjanji kepadaku untuk tidak menerima hati gadis lain lagi, kini mengapa kau melanggar janji sendiri? Su Tuyang menundukkan kepalanya, dengan lemah ia berkata, terlalu banyak kejadian-kejadian yang berada di luar dugaan. Itu waktu, aku tidak tahu bahwa aku telah ditunangkan pada Ie Hon Eng, dan selama terjadi hubungan kami, Ie Hon Eng juga cinta kepadaku, aku cinta kepadanya. Hanya aku yang tidak cinta berkata Chin Buie. Aku juga cinta kepadamu. Cinta seorang Su Heng kepada seorang Sumo Ai. Rasa kecewanya Chin Buie tidak kepalang, dia membelakangi Su Tuyang, dan bertindak pergi, gerakannya lembut sekali. Cepat-cepat Su Tuyang menyusulnya, memegang pundaknya dan berkata perlahan. Marah kepadaku? Siapa yang berani marah kepadamu? berkata Chin Buie. Hatinya seperti diiris-iris, pedih sekali. Tiba-tiba saja, Chin Buie mengejut tubuhnya, melemparkan pegangan Su Tuyang dan pergi begitu saja. Sumo Ai berteriak Su Tuyang. Tapi Chin Buie tidak menjawab pertanyaan itu, bayangan si gadis telah lenyap di bawah gunung. Su Tuyang berdiri di puncak gunung Kim Teng seorang diri. Maksudnya hendak mengejar Chin Buie, tapi bila ia meninggalkan tempat itu, lenyap harapannya untuk bisa bertemu dengan Tang Iteya dan tanpa bertemu dengan Tang Iteya, bagaimana ia bisa menemukan Ier Honeng? Chin Buie lenyap dari pandangan matusi pemuda, ia tidak memperdulikan betapa kerasnya Su Tuyang memanggil, ia sudah putus harapan, ia pergi begitu saja. Atas nasib Chin Buie yang dialami itu, Su Tuyang juga merasa kasihan, tapi apadaya, tidak ada lain jalan. Su Tuyang tertegun di tempat itu, malam berlarut-larut lalu duduk terus menantikan kedatangan Tay Iteya. Orang yang diharap-harapkan itu belum juga kunjung datang, kini Fajar mulai menyingsing. Matahari pagi membentangkan sinarnya yang gilang-gemilang, menyelau seluruh jagad. Itu suatu pemandangan yang sangat indah, tapi hati Su Tuyang risau, tidak ada minat untuk merasakan dan menikmati keindahan alam yang permai ini. Jauh di ujung jalan, meluncur sebuah titik hitam, datang cepat sekali, dan dibarengi oleh terdengarnya suara pekikan burung, itulah si biru, burung Raja Wali dari daerah Tonghei. Su Tuyang cukup kenal dengan pekikan suara burung itu, ia terkejut, lagi-lagi Hongbun hendak mencari dirinya, urusan apa lagi? Raja Wali biru dari daerah Tonghei menukik turun, dari sana tampil si jago wanita. Keadaan Hongbun ini sama seperti sedia kala, cukup gagah, sedang dikucilkan oleh Su Tuyang, seharusnya ia kembali ke daerah Tonghei, tapi tidak tahan hasutan, dan kini balik kembali. Su Tuyang tidak niat memberi hormat, ibu angkat ini sudah meracuni ayah angkatnya, itulah kesalahan yang terbesar, tapi Sem Kiai Jusuin Hang tidak berpesan kepadanya, tidak meminta ia mengadakan penuntutan balas itu, maka ia menyerahkan kepada kodrat alam, bagaimana takdir memberi hukuman kepada Hongbun. Hongbun sudah menghadapi Su Tuyang, dengan dingin ia berkata, Su Tuyang, mungkinkah kau menganggap musuhmu masih kurang banyak? Menyebar-nyebarkan berita tentang pertandinganmu dengan Tang Iteya di puncak gunung ini. Apa maksud tujuan utama dari hatimu itu? Sungguh aku tidak mengerti. Su Tuyang tertegun, janjinya dengan murid bontot manusia super tanpa tandingan Tian Khao Chu hanya diketahui oleh orang-orang yang bersangkutan, bagaimana ia menyebar-nyebarkan berita. Tentu saja, di dalam hal ini, terdapat pihak ketiga. Siapa yang bisa mengetahui jelas keadaan dirinya? Hanya golongan biarawati jaya yang selalu mengintil dan membayangi dirinya, hanya golongan lemah tanpa ilmu kepandayan itulah yang mengetahui seluk-beluk keadaan dirinya. Pasti, pasti sekali, sangat pasti bahwa berita yang dikatakan oleh Hongbun adalah bersumber dari golongan biarawati jaya. Su Tuyang diam, tidak bicara. Hongbun menggendong sepasang tangannya, memperhatikan keadaan itu, sebentar, baru ia berkata lagi. Su Tuyang, biar bagaimana aku adalah ibu angkatmu. Dahulu, kau pernah berlaku kurang ajar, menghajar diriku, pikirlah baik-baik, patutkan seorang anak angkat memukul ibu angkat sendiri. Aku hanya mempunyai seorang ayah angkat, tapi tidak mempunyai ibu angkat, berkata Su Tuyang singkat. Hu Hongbun mendengus. Su Tuyang, ketahui lah bahwa musuhmu itu berjumlah sangat besar. Tidak sedikit. Ie Hon Eng sudah lenyap, In Hei Hang tidak mungkin bisa melepaskan begitu saja. Banyak jago-jago kelas satu hendak mengejar dirimu. Tahukah kau, betapa tenaga yang harus kau sediakan untuk menghadapi mereka? Kuatkah kau menghadapi mereka? Tanpa bantuan seseorang? Su Tuyang menengadahkan kepala ke langit tinggi, sikapnya ini seperti orang yang sangat congkak, tidak memandang matuk kepada manusia yang bicara di depan dirinya. Hongbun sudah mulai berdiplomasi, ia berkata lagi, Su Tuyang, aku sendiri menyediakan tenaga untuk mengelah dirimu, inilah itikat baikku. Bersedia kau menerima uluran tanganku? Terima kasih, berkata Su Tuyang singkat. Berpikirlah baik-baik, berkata lagi Kongbun. Apa untungnya, dan apa ruginya berselisihan denganku, bila mana kau bersedia menerima tawaranku, ku kira tak mungkin ada orang yang berani mengganggu lagi. Tapi menolak tawaranku, berarti menambah satu musuh baru. Berpikirlah baik-baik. Musuhku terlalu banyak, berkata Su Tuyang, hilang satu atau bertambah satu tidak menjadi soal bagiku. Hongbun berkata, Hei Tojin, orang yang menjadi guru dari ayah angkatmu itu adalah pamanku, ia menurunkan ilmu kepandayan kepada tiga orang, aku, In Hei Hang dan Sam Kiai Jusu In Hong. Dan dari ketiga orang ini, ilmu kepandayan yang diturunkan kepada kulah yang paling sedikit, mana mungkin ku biarkan ilmu itu, ku biarkan terjun di ke dalam tanganmu, aku berhak menuntut kembali, sebagai kemenakannya yang syah, aku berhak menuntut kembali. Ku kirakah sudah kehilangan hak ahli waris itu, berkata Su Tuyang, segala tindak tandukmu melanggar kemanusiaan, melanggar tata tertib keduniaan. Atas sikap kedatangannya Hongbun, Su Tuyang membawakan sikapnya acuh-ta'acuh, ia sedang memikirkan, bagaimana harus menghadapi Tai Iteya, bagaimana harus menolong Ie Haneng, dan bagaimana harus mengatasi kesulitan itu. Untuk menempur jago-jago lihai yang hendak merebut hak milik pribadinya, Su Tuyang tidak perlu gentar, ilmunya telah cukup tinggi tidak mungkin bisa dikalahkan oleh mereka. Ada atau tidaknya bantuan Hongbun, tidak menjadi soal, pasti Su Tuyang bisa mengalahkan orang-orang itu. Di kala Su Tuyang sedang melamun, tiba-tiba terdengar desiran tajam yang meluncur, inilah penyerangan gelap, secara diam-diam Hongbun sudah mengeluarkan pedang, termasuk ke arah pemuda itu. Di sini letak liciknya kejahatan Hongbun, mengetahui tidak mungkin dapat mengalahkan pemuda itu secara berterus terang, ia hendak membokong, dan hendak merebut kembali kita pelajaran peninggalan Kieto Jin. Sungguh diluar dugaan, di dalam posisi yang seperti ini, sesudah mengalami kekalahannya, Hongbun masih berani mencoba-coba, dengan mengirim satu serangan bokongan ini berani mengungkit macan yang sedang tidur. Su Tuyang bergerak cepat, maju ke depan dengan mengenakan pedang penyabet ke arah serangan bokongan, terdengar suara ngeberbet panjang, baju luar Su Tuyang koyak oleh serangan pedang Hongbun. Tapi Su Yan tidak menderita luka, ia sudah mengambil posisi baru, menghadapi Hongbun, secara berhadap-hadapan, dengan sinar mata penuh kehinaan ia menatap wajah wanita itu. Hati Hongbun lebih kaget lagi, ia menduga pasti bahwa tusukan pedang gelapnya tadi bisa mematikan si pemuda, sedikit-dikitnya membuat luka terberat, tapi dengan hanya satu gebrakan saja Su Tuyang sudah lolos dari maut. Di sini letak kehebatan dan kepandaya ilmu Su Tuyang. Bila seorang yang membokong seperti itu, dan tanpa hasil yang sempurna, orang ini pasti merasa malu, karena ia telah melakukan sesuatu yang tidak patut dilakukan, tapi Hongbun sudah hilang rasa malunya. Sesudah ia dikalahkan oleh Su Tuyang, dendam itu tidak bisa terbalas, ia bermaksud membunuh Su Tuyang tidak peduli secara terang atau secara menggelap, yang penting mengalahkannya. Penyerangan gelap Hongbun tidak mengenai sasarannya. Su Tuyang menarik napas dalam-dalam, ia membentak. Lekas kau pergi dari tempat ini, bila mana bersikap bandel, jangan katakan aku yang keterlaluan. Menghadapi ancaman yang seperti itu, Hongbun tidak menjadi gentar, ia tahu tidak lama lagi, pasti bakal terjadi kekalutan. Banyak jago-jago yang hendak merebut kitab ilmu pedang maya nada, banyak jago-jago yang hendak memusuhi Su Tuyang, bila mana ia bertahan beberapa saat, menunggu sampai kedatangan jago-jago itu, tidak mungkin Su Tuyang berani kepadanya, kekuatan mereka sangat besar. Kehadiran Hongbun di tempat itu sangat menjengkelkan Su Tuyang, kemarahannya meluap-luap, teringat kembali kematian Seng Ayah Angkat Seng Kiai Jusuin Hong, itulah akibat racun perahan dari Hongbun. Teringat kematian Seng Mualeng Khao Tiok, itulah akibat dari pukulan Hongbun. Ujung pedang Su Tuyang diarahkan ke tempat Hongbun berdiri, segera si pemuda membentak lekas enyah dari tempat ini. Hongbun masih memegang pedang, inilah senjatanya, ia pernah menderita kekalahan dari Su Tuyang. Tapi bila mana ia berhati-hati, dan dilihat dari keadaan Su Tuyang, yang seperti itu mana mungkin menyerang dirinya? Maka sikap Hongbun sangat tenang. Hongbun tidak menghiraukan ancaman Su Tuyang. Tiba-tiba Su Tuyang berteriak, Awas! Ujung pedang membuat suatu lingkaran kecil, dan semakin lama semakin besar, arah tujuannya Hongbun. Hongbun mundur dua langkah, dan memainkan pedangnya, dengan maksud tujuan menangkis serangan Su Tuyang. Terdengar suara gemerincing yang saling susul-menyusul, Hongbun tersentak mundur tiga langkah, dikala ia memperhatikan pedang di tangannya tajam pedang itu sudah lenyap, hanya gagang pedang saja yang masih terpegang. Terjadi hujan logam yang berkeping-keping, itulah pedang Hongbun yang sudah hancur, dipukul pecah oleh tenaga dalam Su Tuyang. Bagaikan gelas kristal yang mudah dihancurkan, pedang Hongbun rontok berceceran. Sedapat mungkin Su Tuyang mengendalikan kelihayannya, tapi itu pun sudah cukup. Dengan kejadian ini, ia memberi suatu bukti itu, bila mana ia ada maksud untuk membunuh wanita berbaju hijau itu, dengan mudah saja bisa dilakukan. Tapi ia tidak mau, hanya bermaksud mengusir pergi dari tempat tersebut. Sudah dua kali Hongbun terjungkal di bawah Su Tuyang, kini ketangkasannya mulai lumer, ia memekik memanggil burung tunggangannya, si biru datang meluncur dan dengan satu kali lompatan, Hongbun menunggangi burung itu meluncur pergi meninggalkan puncak Kim Teng di gunung Go Biye San. Su Tuyang mengeluarkan helaan nafas dalam-dalam. Biar bagaimana Hongbun adalah ibu angkatnya, ia hampir terluka karena tipu muslihat Hongbun yang memancing cin BWE pergi, maka ia jatuh dari jurang sihir. Sesudah itu kematian Sam Kiai Ju Su Win Hang disusul dengan kematian Seng Mo Leng KHA O Tiok, semua ini adalah akibat dari keganasan Hongbun. Tapi dia tidak bisa membunuh wanita itu. Akhirnya Su Tuyang berhasil mengusir Hongbun pergi dari tempat tersebut. Su Tuyang masih menunggu, dengan sabar ia menunggu. Satu bayangan bergulung-gulung naik ke atas puncak, sangat cepat sekali dan gesit sekali, Su Tuyang segera menduga kepada Tia Ite Ya. Dugaan Su Tuyang tidak salah, orang yang datang adalah Tia Ite Ya, murid bontot dari manusia cuper tanpa tandingan Tian KHA O Chu, Tia Ite Ya sudah berada di atas puncak Kim Teng, ia hanya seorang diri ia tidak membawa Ie Hon Eng. Kejadian ini sangat mendebar-debarkan Su Tuyun, tidak hadirnya Ie Hon Eng di tempat itu adalah suata beban baginya. Jauh di belakang bayangan Tia Ite Ya, bergulung-gulung pula satu bayangan hijau, kegesitannya tidak kalah Tia Ite Ya, dan secepat itu pula bayangan hijau sudah terpeta. Jelas inilah jago ternama Pulau Tong Hei, In Hei Hong. Terlihat wajah kecuta Ite Ya yang mengkerut masam, memandang ke arah kedatangan In Hei Hong dan kini mereka berhadap-hadapan. Sedianya Tia Nia hendak tertawa gelak-gelak, karena sangat puas atas kedatangan Su Tuyun, tapi dia tidak membutuhkan In Hei Hong, memperhatikan orang itu beberapa saat, dengan suara yang sangat dingin ia berkata, Apa maksud kedatanganmu di sini? Hoa, hoa, ha, ha. In Hei Hong tertawa besar. Tutup mulutmu Tia Ite Ya membentak keras, tentunya kau inilah yang bernama In Hei Hong. Kukira hanya seorang yang berani berlaku sombong padaku.